Kecelakaan mau terjadi di tol Jakarta Cikampek, km 58 di Karawang, Jawa Parat pada Senin 8 April pagi. Akibat kecelakaan tersebut, setidaknya 12 orang meninggal dunia, sementara terlihat seorang korban kecelakaan terkopoh-kopoh menyelamatkan diri. Dikutip dari tribunews.com, kecelakaan itu melibatkan sebuah mobil Daihatsu Grand Max, mobil Daihatsu Terios, dan sebuah bis Prima Jasa. Dari video yang beredar, terlihat seorang pria keluar dari mobil Daihatsu Terios. Pria berbaju putih itu nampak terkopoh-kopoh keluar dari mobil. Selesai berhasil keluar dari mobil, pria tersebut membawa botol minum untuk berusaha memadamkan api. Pasalnya bagian depan mobil tersebut sudah terbakar. Tak lama kemudian, mobil Daihatsu Terios itu terbakar hingga ke bagian belakang. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui identitas dari korban kecelakaan Talci Kampek yang berhasil menyelamatkan diri itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Mohajir Effendi menyatakan, pihaknya masih melakukan proses identifikasi. Dari identifikasi sementara diketahui, dua orang telah berhasil diketahui identitasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!